Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Selamat siang Salam sejahtera bagi kita sekalian Um swastiastu Namo budaya Salam kebajikan Salam leadership Salam presisi Di bagian hari yang cerah ini Kita akan membahas topik Mitigasi pemalsuan dokumen Sebelumnya perkenalkan Saya Serdik Eko Wahyudi Dari Pokjar 2 SPPK Angkatan Pertama Saya ditemani oleh Saya co-host Dengan Serdik Joko Beserta 2 narasumber Saya Serdik Agung Kristiano Selaku narasumber Saya Serdik Edy Aprianto Selaku narasumber Di bagian hari yang cerah ini Kita akan membahas Terkait mitigasi Pemalsuan dokumen Untuk menyekat waktu Langsung saja Saya akan bertanya kepada narasumber yang pertama Serdik Agung Sebenarnya apa sih Terkait dokumen Dokumen itu Apa pengetahuan dokumen? Ya Dokumen adalah Suatu bentuk karya tulis Yang diberikan oleh seseorang Di dalam suatu alas Yang diakhiri dengan tanda tangan Jadi seperti Rekan Serdik Eko Serdik Joko Dan Serdik Edy ini Dikenal namanya Karena mempunyai dokumen Dokumen dari awal Sampai dengan Kita meninggal Kita diakui Nama kita itu hidup Dan nama kita itu Atau kita sudah mati Karena ada dokumen Mas Eko kita lupa ini Jadi biar gak bertanya-tanya Kita lupa menanyakan Narasumber ini Berasal dari Satkir mana? Karena agak unik ini Dari Satkirnya Doku Palfor Coba Bang Mungkin bisa dijelaskan Apa peran dan fungsi Dari Satkir Doku Palfor Di bawah Bares Krim Karena masih banyak juga Yang belum paham Mungkin Bang bisa ngasih pencerahan Silahkan Bang Ya Terima kasih Jadi Saya sebagai narasumber Saya di BID Doku Palfor Pusilapor Baresin Pori Dimana Fungsi dan tugasnya adalah Bantuan teknis Pemeriksaan di bawah Reserse Doku Palfor adalah Sanyata Karya Dharma Sanyata Karya Dharma itu Adalah bagian dari Motopus Lapor Dimana Membuat Suatu terang Suatu Permasalahan Demikian Jadi tugasnya berdasar Permintaan dari Penyidik Jadi tugas Abang Itu sangat penting Jadi membuat terang Suatu kasus Dimana Memeriksa Apa itu Barang bukti Apakah ini Barang buktinya Asli atau tidak Terkait dokumen PAL Uang palsu Dan Forensik Membuat dari yang tidak terang Menjadi terang Tentunya ini juga Sebagai jawaban Terkait Scientific investigation Jadi Benar-benar bisa Dipertanggungjawabkan Nanti Apa putusannya Dari hasil penyelidikan Luar biasa Pak Eko Terima kasih Kalau dilihat dari Modus operandi Pada saat ini Terjadinya Adanya Sertifikat Dari kertas Semua itu Dokumen Kebanyakan Ditulis di kertas Bagaimana Caranya Selain mengetahui Dokumen ini Asli atau tidak Dimana Dokumen itu Asli atau tidak Jadi Istilah Kami itu Dalam Memeriksa Suatu dokumen Produk hasilnya itu Identik Atau non-identik Kalau asli itu Sesuatu dari Panjang kali lebar Kali tinggi Tidak berubah-ubah Jadi kalau kita bandingkan Itu bisa katakan asli Sedangkan Identik itu sendiri Adalah Konstruksi itu Kita lihat dari Sesuatu temuan Yang Mendekati Daripada Pembanding yang kita periksa Terkait dengan Modus operandi Di dalam suatu dokumen itu Banyak sekali Ada yang penghapusan Jadi ada suatu dokumen itu Sudah ditulis Terus kemudian dihapus Dengan menggunakan Karet penghapus Ada yang dengan Menggunakan Tipek Bahkan ada yang Dikater Dikerok Dan sebagainya Semua itu akan ketahuan Semua itu akan ketahuan Laboratorium Demikian Jadi dia ada mesinnya gitu Atau Gimana penyelidikannya itu Di dalam penyelidikan kita Dalam hal ini adalah Kita teliti Dengan menggunakan peralatan Yang cukup canggih Cukup canggih Dimana Disitulah adalah Trigger Kita sebagai Pemeriksa lapor Atau Sebagai Menegakkan keadilan Disitu Dokumen Atau Barang bukti itu Kita Lakukan Pemeriksaan Di dalam lab Baik bang Yang saya juga Ingin menanyakan bang Ini Ada pertanyaan Apa bedanya Membuat surat palsu Dan memasukkan surat Nah Itu kan pertanyaan Yang agak Asing bang ya Mungkin bisa Dicerahkan bang Baik Untuk 263 Di KUHP Dimana Disitu ada Suatu learning point Ada membuat surat palsu Dan memasukkan surat Kalau membuat surat palsu Dokumen itu belum ada Contoh seperti Ada seseorang Pegawai Sakit Dia memasukkan Dokumen Dari Poliklinik Atau Dari Dokter Kertasnya Palsu Tulisan Cetaknya Palsu Stempelnya Palsu Tanda tangannya Palsu Nah Disitulah itu Katakan Membuat surat palsu Nah Beda halnya Dengan Memasukkan Dukumen Dukumen itu Sudah ada Contoh seperti Surat tanah Atau mungkin Yang sering terjadi Surat tanah Atau mungkin BPKB Jadi BPKB itu Diapus Dengan menggunakan Cairan tertentu Nah Terus kemudian Diisi sesuai Keinginan Pemalsu Nah disitulah Itu yang dikatakan Memalsukan surat Jadi dokumen yang Sudah ada Konstruksinya Dirubah oleh Si pemalsu itu Luar biasa Oke Jadi sangat Sangat penting ya Perannya Bang ya Jadi benar-benar Membuat terang Suatu kasus ya Dapat masalahan Ini Bang Eddy Mau Menambahkan Kira-kira Apa mungkin Pengalaman Atau Yang sudah Abang alami Kasus-kasus Yang pernah ditangani Bang Betul Terkait Pemalsuan Surat Atau membuat Surat palsu Dari Forensik Meminta Minimal Lima Lima Pembanding Kira-kira Seperti itu Yang bisa Nanti akan Dicek Di laboratorium Forensik Sehingga Ini bisa Menentukan Apakah Ini Identik Atau Non-identik Ini mempermudah Pemeriksa Sendiri Dalam rangka Pemeriksaan Dokumen Yang diajukan Oleh penyidik Sehingga Penyidik Mendapat Terang Dari Dokumen Yang diserahkan Ke Forensik Begitu ya Satu lagi Menarik Terkait Ngomong Masalah Pemalsukan Dokumen Yang dipalsukan Penulisan Dan Penandatangan Bagaimana Kiat-kiat Supaya Penulisan Penandatangan Kita Tidak Mudah Dipalsukan Mungkin Saya dikati Kiat-kiat Wah Ini pertanyaannya Luar biasa Terkait dengan Kiat-kiat Penulisan Suatu dokumen Jadi Kalau kita Bicara tentang Dokumen Itu ada Media Medianya Itu Kertas Kalau Isi Itu ada Tulisan Tangan Tulisan Ketik Bahkan Kalau Tanda Tangan Ada Itu yang Namanya Legalitas Jadi Sebaiknya Dan Seharusnya Itu Untuk Masalah Penulisan Penulisan Khusususnya Untuk tulisan Tangan Jadi Mulai Sekarang Mungkin Saya Sampaikan Pada Rekan-rekan Serdik Bahwa Untuk Penulisan Kalau Itu pun Menggunakan Tulisan Tangan Lebih Baik Menggunakan Huruf Kapital Bukan Huruf Tegak Bersambung Karena Itu Akan Memudahkan Kita Melakukan Pemeriksaan Terus Terkait Dengan Legalitas Legalitas Itu Suatu Tanda Tangan Itu Adalah Produk Akhir Coba Rekan-rekan Semuanya Bayangkan Kalau Tanda Tangan Anda Adalah Dengan Suatu Garis Berarti Tentunya Itu Mudah Sekali Dipalsukan Maka Semakin Mudah Tanda Tangan Maka Anda Boleh Tambahkan Dengan Menggunakan Cap Stample Bahkan Kalau Kita Pelajaran SD Sampai Dengan SMA Kita Menggunakan Cap Tiga Jari Jadi Boleh Anda Tambahkan Menggunakan Cap Tiga Jari Bagian Dari Security Kita Karena Ingat Bahwa Fingerprint Itu Tidak Akan Pernah Sama Walaupun Itu Beribu-ribu Juta Penduduk Manusia Demikian Untuk Security Dan Satu Lagi Saya Lupa Bahwa Untuk Masalah Dokumen Penyimpanan Itu Hendaknya Jangan Dilaminating Jadi Kalau Mungkin Sekarang Itu Sudah Dilaminating Ya Sudahlah Kita Lupakan Karena Disitulah Kita Akan Bisa Mengetahui Seperti Tanda Tangan Tanda Tangan Itu Akan Kita Bisa Ketahui Kedalaman Dalam Suatu Tanda Jadi Kedalaman Masing-masing Seseorang Itu Menulis Itu Berbeda Maka Dari Itu Harapannya Kami Sebagai Seorang Pemeriksa Kalau Nanti Atau Rekan-rekan Semuanya Menyimpan Suatu Tanda Tangan Atau Suatu Dokumen Hendaklah Jangan Dilaminating Atau Dipress Cukup Disimpan Dalam Plastik Dan Itu Sudah Bagian Dari Pengaman Dalam Suatu Penyimpanan Kira-kira Demikian Luar biasa Informasinya Ini Bukan Perguna Buat Sertik Aja Termasuk Penyimpanan Dokumen Dokumen Pribadi Itu Masih ada Kiat Tertentu Dimana Disitu Kita Masih Bisa Melihat Kertas Jadi Di Kertas Itu Kalau Suatu Dokumen Dokumen Seperti BPKB BPKB Itu Kertas Terbuat Dari Serat Kapas Jadi Kalau Serat Kapas Tentunya Dokumen Itu Tidak Akan Pernah Hancur Apabila Terkena Air Lain Kalau Dokumen Itu Terbuat Dari Serat Kayu Serat Kayu Seperti Kertas Yang Kita Pakai Untuk Sehari-hari Kita Menggunakan Sehari-hari Itu Dengan Menggunakan Tadi Yang Disampaikan Bahwa Teknologi Kepolisian Itu Dilapor Luar Biasa Bisa Melihat Serat Kayu Dan Serat Kapas Terus Kemudian Untuk Pengaman Dokumen Itu Masih Walaupun Itu Diskurit Dilaminating Kita Masih Bisa Menggunakan Atau Kita Masih Bisa Memeriksa Secara Detail Demikian Jadi Memang Sudah Luar Biasa Perhatian Dari Pimpinan Untuk Menyediakan Fasilitas Dan Sarana Alat-alat Untuk Canggih Bisa Membantu Proses Penyidikan Scientific Investigation Membuat perang Bidang Bidang Terkait Pengajuan Yang Diajukan oleh Penyidik Memang Pada umumnya Memang ada Kesulitan Dari Penyidik Untuk Menemukan Dokumen Pembanding Namun Demikian Dengan Kerjasama Tentunya Penyidik Dan Forensik Ya dibantu Forensik Pendekatan Dengan Korban Maupun Pelapor Dokumen Pembanding Itu Bisa Ditemukan Tentunya Beberapa Tahun Sebelumnya Bisa Ditelusuri Dengan Proses Penyelidikan Oleh Penyidik Mungkin Itu Baik Luar Biasa Pak Eko Terima Kasih Mungkin bisa Ditarik Kesimpulan Luar Biasa Keterangan Yang disampaikan oleh Dua Dara Sumber Ini Dari Apa Yang Kita Diskusikan Bisa Kita Tarik Kesimpulan Dari 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 Dokumen Menjadi Semakin Mudah Diakses Dan Dari Dari Sertifikat Pendidikan Kemudian Dokumen Identitas Dari Sepertinya Semua rentan Pemalsuan Kita Seperti anggota Polri Harus Tanggap Dan Mampu Mitigasi Pemalsuan Dokumen Dalam Rangka Pengamanannya Sebelum Acara Kami Tutup Perkenankan Kami Membejakan Pantun Jalan-Jalan Ke Kota Tua Jangan Lupa Beli Buah-buahan Podcast Kita Selesai Sudah Terima Kasih Atas Perhatiannya Baik Kami Dari Pokjar Dua Serdik SPP Angkatan Pertama Mohon Undur Diri Terima Kasih Atas Perhatiannya Mudah-mudahan Bermanfaat Bagi Kita Semua Salam Leadership Salam Presisi Sub indo by broth3rmax Terima kasih.